sejarah asal-usul marga siregar marga siregar adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara yang terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan anak keturnan dari si Raja Lontung dan istrinya si Raja Parime pada awalnya si Raja Lontung bermukim di desa Banua Raja yang terletak di perbukitan di atas desa Sabulan persis di pinggiran Danau Toba berseberangan dengan pangruan di Pulau Somosir suatu ketika terjadilah banjir besar yang melanda desa Banua Raja dan Sabulan sehingga anak keturnan si Raja Lontung terpaksa mengungsi yaitu si Naga dan Pandiangan ke Urat Samosir, Nainggolan ke Nainggolan Samosir, si Matupang dan Aritonang ke Pulau Sibandang dan siregar ke Aiknalas Sigaol namun si Tumorang hanya sampai di Sabulan suatu saat Aritonang memanggil adiknya siregar dari Aiknalas Sigaol ke desa Aritonang di Muara yang kemudian menetap dan beranak pindah di situ selanjutnya dari desa Aritonang Lamarga Siregar menyebar ke sekitar Muara konon pada suatu masa kemarau panjang melanda Muara yang mengakibatkan gagal panen sehingga sebagian keturnan Marga Siregar berpindah lagi menuju ke arah Siborong-Borong Humbang dan langsung membangun kampung di sana yang diberi nama Lobu Siregar kemudian untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari sini mereka berangkat lagi menjelajah ke arah Pangaribuan dan selanjutnya sebagian menuju ke desa Sibatang Tayu setelah bermukim beberapa lama dari sini mereka berangkat lagi menjelajah ke Bunga Bondar sampai ke Sipiro Tapanuli Selatan mendengar saudara-saudaranya berhasil di perantauan sebagian-sebagian keturnan Marga Siregar yang tadinya masih tinggal di Muara berangkat menuju Tarutung, Silindung, dan mendirikan kampung yang diberi nama desa Simarlala Pasurnapitu dari desa tersebut mereka menjelajah lagi menuju Pantis Pahai dan beranak-pinak di sana kemudian salah satu keturnan Marga Siregar yang dari Pantis ini menjelajah lagi dan mendirikan kampung di Honang Hasang yang masih di sekitar Pahai dari Honang Hasang keturnannya merantau lagi dan mendirikan kampung di Simangumban dan Bulu Payu demikianlah perjalanan panjang perantauan Marga Siregar mulai dari Banuara Jasa Bulan di Kecamatan Pangururan menyebar sampai ke daerah Muara Kumbang, Pangururan, Bunga Bondar, Sipiro, Pahai, Simangumban, dan Bulu Payu dalam hal ini sekalipun ada yang berpindah lagi namun di setiap perkampungan yang dibuat selalu ada keturnannya yang ditinggalkan di sana berkembang beranak-pinak serta memiliki tanah desa atau huta itulah sebabnya kenapa masing-masing keturnan Marga Siregar mengatakan bahwa asal-muasalnya adalah dari tempat-tempat tersebut namun kini sudah menjadi jelas bagi Toga Siregar dari mana asal-muasal aslinya Toga Siregar merupakan keturnan Raja Batak keempat dengan garis keturnan dari guru Tatea Bulan Saribu Raja dan Raja Lentung Toga Siregar bersaudara dengan enam toga lainnya dari Batak yaitu Toga Sinagah, Toga Situmorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, dan Toga Simatupang, dan Toga Aritonang Toga Siregar merupakan yang termuda di antara yang lainnya Toga Siregar memiliki empat keturnan laki-laki yaitu Silo, Dongoran, Silali, dan Siagian sedangkan Marga Sormin dan Ritonga adalah Marga yang berasal dari keturnan Toga Siregar dimana Sormin dan Baumi dari anak turnan Siregar Silo dan Ritonga dari anak turnan Siregar Silali Kampung Asli atau Huta berada di pinggiran Danau Toba tepatnya di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dimana berdiri tubuh Siregar tersebut yang dibangun oleh keturnan Marga Siregar tetapi karena kondisi alam yang kurang subur banyak anak-anak keturnan Marga Siregar yang merantau ke daerah lain seperti Sipiro, Sidimpuan, Bahal Batu, Kota Cane, dan selanjutnya keturunan Toga Siregar tersebar ke seluruh tanah batak sebagian catatan ada juga Marga Babiat yang tinggal di Angkola konon ceretanya mereka ini juga masuk Horong Siregar Sekilas tentang Tarumbo Marga Siregar Marga Siregar merupakan generasi keempat setelah si Raja Batak diceritakan dalam buku Pustaha Batak Tarumbo Doho Turiturian Nibangso Batak karya WM Hutagalung bahwa si Raja Batak memiliki dua orang anak yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbahon Guru Tatea Bulan memiliki lima orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan yaitu sebagai berikut anak laki-laki yang pertama Raja Biak-Biak yang kedua Tuan Saribu Raja Margoar Hunut Oppu Raja Doli yang ketiga Limbong Mulana yang keempat Sagala Raja yang kelima Silau Raja Atemalau Raja yang anak perempuan yang pertama Siburu Paromas atau Siburu Anting-Anting Sabungan yang kedua Siburu Pareme yang ketiga Siburu Biding Laut yang keempat Nantinjo Saribu Raja memiliki tiga orang anak dari istri yang berbeda yaitu sebagai berikut Ina satu lahir Raja Lontung Ina dua lahir Raja Borbor Ina tiga Naginoara nih halak tubuh nih babiat si Raja Lontung kemudian menikah dengan Siburu Pareme dan dikaruniai tujuh orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yaitu sebagai berikut anak laki-laki yang pertama Situ Morang kedua Toga Sinaga ketiga Toga Pandiangan keempat Toga Nainggolan kelima Sima Tupang keenam Siregar dan ketujuh Ari Tonang yang anak perempuan yang pertama Siburu Umar Pandan yang kedua Siburu Panggabean setelah generasi Siregar kemudian dijadikan sebagai sebuah marga atau klan diceritakan di buku Pustaha Batak Tarombo Dohot Turituriani Bangso Batak tersebut bahwa Siregar memiliki empat orang anak yaitu sebagai berikut yang pertama Silo yang kedua Dongoran ketiga Silali dan yang terakhir Siagian keturunan Silo kemudian menyebut dirinya bermarga Silo keturunan Dongoran juga kemudian menyebut dirinya bermarga Dongoran demikian juga dengan keturunan Siagian yang menyebut dirinya bermarga Siagian Berbeda dengan Silali tidak menyebut keturunannya dengan marga Silali Silali memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sapia Langit kemudian Sapia Langit memiliki dua orang anak laki-laki bernama Ritonga dengan Sormin keturunan Ritonga dengan Sormin kemudian menyebut dirinya bermarga Ritonga dan Sormin dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa WM Hutagalo membagi Siregar menjadi lima bagiannya itu yang pertama Siregar Silu yang kedua Siregar Dongoran yang ketiga Siregar Siagian yang keempat Siregar Ritonga dan yang kelima Siregar Sormin Tentang Pembagian Marga Siregar Mangaraja Onggang Parlindungan atau Mob dalam bukunya yang berjudul Tuan Kurau menjelaskan Raja Parlindungan Siregar telah mererorganisasi Marga Siregar menjadi delapan bagian dipinarung atau pengaribuan sebelum bermigrasi ke berbagai daerah kedelapan bagian tersebut adalah sebagai berikut yang pertama Siregar Salak atau Yang Sulung yang kedua Siregar Dongoran yang ketiga Siregar Ritonga yang keempat Siregar Baumi yang kelima Siregar Pahu yang keenam Siregar yang ketujuh Siregar Sormin yang keelapan Siregar Sialgian atau yang Bungsu dijelaskan lebih lanjut dalam buku tersebut bahwa dari kedelapan bagian Marga Siregar tersebut yang tetap tinggal dipinarung atau pengaribuan hanyalah Siregar Sormin karena dianggap paling baik hubungannya daerah tersebut Raja Parlindungan sendiri lebih memilih untuk mendampingi Siregar Sialgian atau Yang Bungsu bermigrasi ke daerah Batang Turu Selain berbeda pendapat tentang pembagian Marga Siregar Mangarajah Onggang Parlindungan juga memiliki pendapat yang berbeda dengan WM Huta Galun tentang tata urutan Anato Galun Menurut Mangarajah Onggang Perlindungan urutan anak laki-laki Toga Luntung adalah sebagai berikut Yang pertama Si Tumorang Yang kedua Si Naga Ketiga Nanggolan Keempat Pandiangan Kelima Si Matupang Keenam Eri Tonang Dan Yang terakhir Si Regar Jadi Si Regar merupakan anak paling bosu dari Toga Luntung Kemudian yang bersatu sebagai anak guru adalah Marga Panggabean dan Pandan Pendapat Mangarajah Onggang Perlindungan tentang Tarombo Marga Si Regar ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata Kendati Beliau hanya menyinggung sekilas di buku Tuan Kurau tersebut Karena Mangarajah Onggang Perlindungan merupakan orang bermarga Si Regar ayahnya bernama Sultan Mertua Raja Si Regar seorang guru sejarah sehingga sangat memungkinkan Mangarajah Onggang Perlindungan Si Regar mendapat warisan catatan maupun referensi yang kuat dari ayahnya dalam menuliskan Tarombo Marga Si Regar ini di Terima kasih telah menonton!